Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seperti biasa ya teman-teman, aku bakal bercerita buat kalian Hmm, tapi karena ini hari Kamis, aku bakal bacain cerita dari salah satu subscriber di Narastory Cerita ini berjudul Hantu Beca Berkepala Puntung Waduh, dari judulnya aja kayaknya ngeri banget ya Ini adalah cerita yang dikirim oleh salah satu subscriber di Narastory yang bernama Tam Sebut saja namanya begitu, karena memang si empunya cerita gak mau dipublikasikan Oke, lanjut ke TKP Cerita ini berlatar di salah satu kota di Jawa Timur yang sangat terkenal dengan kampus-kampusnya yang megah Sebut saja Kota M Di kota itu, Tam sudah tinggal selama dua tahun lamanya Dia berdomisili di kota M Untuk melanjutkan kuliahnya Di kota M, selain Tam kuliah di pagi hari Di malam hari, Tam juga bekerja di sebuah restoran fast food yang ada di kota tersebut Karena rutinitasnya itu, Tam jadi sering pulang larut malam Malam itu seperti biasa Dengan santainya, Tam pulang bekerja Saat itu, jam sudah menunjukkan pukul 11 malam Jalan yang Tam lewati pun gelap sekali dan tak seperti biasanya Di tengah jalan, sambil mempercepat jalannya Tam pun terus maju dan berharap cepat sampai di rumah Namun ibarat pepatah Malam tak dapat ditolak untuk tak dapat diraih Di tengah jalan, Tam lari terbirit-birit Sambil berteriak Tolong, hantu becak kepala buntung Si Tam bertemu dengan hantu becak berkepala buntung Hantu ini adalah hantu yang belakangan meresahkan warga di sekitar situ Pagi harinya, Tam kembali ke tempat ia bertemu hantu tersebut Sambil ngopi, di sekitar situ Tam bertanya kepada warga sekitar Ternyata, hantu tersebut memang benar-benar ada Menurut cerita warga sekitar Beberapa minggu yang lalu Terjadi hal yang mengerikan di tempat hantu itu biasa muncul Menurut Desas Desus Hantu itu adalah seorang tukang becak Yang meninggal di tempat itu dengan keadaan yang tragis dan tidak wajar Tukang becak itu meninggal Lantaran, dia menolong seorang wanita yang sedang dirampok di daerah tersebut Tapesnya, tukang becak itu pun menjadi sasaran perampok Dia pun akhirnya meninggal dunia dengan kondisi yang tragis Dengan kepala dan leher yang nyaris putus Karena sebetan celurit dari para begal malam itu Para perampok itu pun tanpa belas kasihan Membuang mayatnya di pinggir jalan dan kabur sampai sekarang Sejak saat itu sering terdengar kabar Kalau setiap malam ada hantu tukang becak kepala buntung Yang kentayangan di sekitar situ Ih mengerikan sekali ya teman-teman Sejak saat itu Tam pun tak pernah lagi lewat jalan tersebut malam-malam Hmm ceritanya sampai disini dulu ya teman-teman Oh iya setelah cerita ini dibacakan Hadiah dari channel Dinarastory akan langsung Meluncur ke alamat yang tertera di emailnya Tam Sekali lagi selamat dan terima kasih Sampai jumpa di cerita seru selanjutnya Sampai jumpa di cerita seru selanjutnya Sampai jumpa di cerita seru selanjutnya Sampai jumpa di cerita seru selanjutnya